5, 4, 3, 2, 1 Assalamualaikum para penggila catur Selamat datang kembali di channel mesin catur Bersama saya Bang Kemal Kalian semua bisa memanggil dengan menyingkat nama saya menjadi Bangke Untuk konten kali ini, saya akan menyuguhkan partai super menarik antara Luke McShane versus Magnus Carson Pertarungan ini terjadi pada tanggal 8 Desember 2010 di London, Inggris Tanpa banyak memikirkan kebrutalan ibu-ibu komplek yang menghidupkan lampu sen kanan, tapi malah belok ke kiri langsung saja kita bentangkan papan catur Yoah Gas Ken Mang Luke McShane berada pada posisi putih Sedangkan Magnus Carson berada pada posisi hitam Dan saya, berada pada posisi, jungkir balik McShane membuka dengan pembukaan Inggris Magnus membalas pion C5 Pion G3 Pion G6 Lalu gajah G2 Gajah G7 Kuda C3 Kuda C6 Dan kita berada dalam, pembukaan Inggris, Vianchetto, Ultrasimetrical Line McShane lanjut, kuda F3 Magnus pion D6 Putih rokade Hitam kuda H6 Pion D4 Mengajak pertukaran Setelah pion makan pion Gajah makan kuda Gajah membalas Kuda tindih pion Sambil menantang gelut sesama kuda Kuda tak mau gelut Lalu jamping ke E5 Melirik pion C4 Menteri membackup Sekaligus menekan B7 Bersama gajah Hitam rokade Benteng D1 Memata-matai menteri dari jarak jauh Magnus menarik kuda ke D7 Menteri A3 Membuka jalan buat pion B Menginvasi sayap menteri Pion A3 Pion B4 Benteng A6 Pion mengusir Lalu benteng pulang kampung Pion E3 Menutup trek gajah gelap hitam Sekalian memperkuat posisi kuda Magnus A4 McShane benteng B1 Gajah G7 Kuda E4 Menteri B6 Dan McShane membuat langkah yang bagus Dia menjampingkan kuda Ke C6 Apa maksud dari langkah bagus ini? Jika pion makan kuda Pion makan pion Membuat menteri Dan kuda berada dalam tekanan sekaligus Menteri ambil pion Kuda akan manuver ke F6 Skak Setelah kuda makan kuda Menteri pun akan tewas mendadak Karena terkena jebakan Batman Maka dari itu Magnus membiarkan kuda yang seolah gratis Magnus lebih memilih Mengamankan anak buahnya Dari tekanan kuda liar McShane Lalu kuda ditarik ke D4 Pion usir kuda Kuda kabur ke C3 Menteri C5 Kuda makan pion Sembari meneror menteri Menteri lari ke A7 Melakukan serangan balik Kalau kita lihat di sini Sepertinya kuda A4 tidak bisa diselamatkan Dan putih akan kehilangan satu perwira Tapi McShane mempunyai langkah cerdas Dia mengirim kuda ke A6 Kali ini Magnus mengambil kuda yang dikorbankan Dibalas pion B6 Mengancam menteri Kalau menteri kabur menghindar C5 dimainkan Kuda makan pion Kuda makan kuda Pion membalas Menteri B3 skak Raja mojok ke dalam Menteri D4 Gajah B7 Menteri makan Menteri makan Gajah membalas Benteng menghindar dari ancaman Gajah Gajah makan pion Putih akan unggul satu pion Dan mempunyai dua pion bebas Di sayap menteri Yang akan menentukan kemenangan Magnus tak mau hal itu terjadi Kuda harus makan pion Mengembalikan perwira lawan Yang sebelumnya dia renggut Benteng langsung menyambar kuda Benteng Adu benteng Dijawab pion A5 Dengan ancaman yang cukup membahayakan Jika pion makan pion Menteri akan ke B3 Skak Setelah Raja menghindar Benteng akan tewas Dihajar Benteng Oleh sebab itu Magnus mengirim Gajah ke E6 Menutup ancaman serius Dari Menteri Dibalas Benteng B1 Pion makan pion Benteng menyerang Menteri Sebuah langkah yang powerful Dari McShane Benteng makan Benteng makan Mengancam Menteri Menteri kabur ke A8 Kuda makan pion Sambil mengintimidasi Gajah Menteri membackup Menteri makan pion Kembali menekan Gajah terang hitam Gajah terpaksa mundur Dibalas Gajah menyerang Benteng Sebuah serangan yang sangat sistematis Benteng kabur ke D8 Mengancam Skak Namun Kuda jamping ke D7 Membuat dua perwira mayor hitam Terkurung Terpenjara Hanya bertemankan sepi Magnus memutuskan untuk memakan kuda Gajah makan Menteri Skak Menteri menghalangi Mengajak gelut antar sesama Menteri Magnus menerima ajakan gelut Menteri makan Menteri Skak Raja makan balik Disusul Gajah Skak Raja balik kesinggah sananya Gajah makan anak Dibalas Gajah A4 Tujuannya untuk memaksa pertukaran Gajah Pion E7 Pion F3 Gajah H6 Gajah Skak Dan pada langkah ini Magnus mengibarkan bendera kuning Setelah Gajah makan gajah Benteng makan balik Sudah bisa dipastikan Hitam akan kalah Karena putih memiliki kelebihan benteng Luke McShane adalah pecatur amatir terkuat sepanjang masa Dia satu-satunya pecatur amatir Yang berhasil mencapai ELO rating 2700-an Meskipun dia grandmaster Tapi, Luke McShane bukan pecatur profesional Dikarenakan ia mempunyai pekerjaan sebagai trader di Inggris Sampai jumpa pada partai catur amatir lainnya Klik tombol like jika kalian menyukai video ini Jika tidak suka, cobalah untuk menyukai Karena suka itu lebih menyenangkan daripada membenci Akhir kata, I'm gonna miss you Bye bye and miss ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka